teman-teman pagi hari ini kita akan jalan-jalan menuju batu ratapan angin dan sambil menikmati pemandangan jalanan dieng teman-teman kita menuju dieng dengan melalui kebun teh panama yang berada di kabupaten wonosobo teman-teman pemandangan alam di seputaran jalanan dieng wonosobo sangat luar biasa pagi hari ini cuaca cerah semalam sehabis hujan sehingga disini kabupnya pun tidak terlalu tebal selamat menikmati selamat menikmati setelah pagi hari ini cukup dingin karena kita berada di ketinggian lebih dari 1300 mdpl teman-teman kita memasuki kawasan dieng plateu yang mana sebentar lagi kita sudah mencapai puncak dieng teman-teman kita sudah sampai di titik nol dieng kita ambil arah ke kanan menuju ke Tandi Arjuno teman-teman di depan kita ambil arah kiri di mana Tandi Arjuno berada di sebelah kiri kita teman-teman di sini sudah banyak villa-vila yang berdiri di mana teman-teman semuanya bagi yang kemalaman atau ingin menginap di sini sudah banyak tersedia teman-teman 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 kita akan menuju ke batu ratapan angin yang berada di sebelah kiri dari pelaga warna teman-teman teman-teman kita sudah sampai di lokasi batu pandang ratapan angin oke teman-teman kita sudah masuk di lokasi wisata batu pandang ratapan angin yang mana di sepanjang jalan kita menuju puncak batu ratapan angin kanan-kiri dipenuhi dengan tanaman kentang yang mana kentang di sini tidak langsung dibawa pulang oleh petani namun kentang dibiarkan berada di atas tanah dengan maksud untuk menjaga kelembaban teman-teman di sini petani teman-teman di sini petani mayoritas menanam tanaman kentang meskipun di perbukitan yang minim dengan tanah liat di sini tanaman kentang dapat tumbuh dengan subur baik teman-teman di sini kita sudah bisa menikmati keindahan kota kata dieng dan kota-kota sekitarnya dimana dari atas bukit ini kita bisa melihat keindahan kawah dan juga candi arjuna dan juga candi arjuna kata-kata 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 angin disini pedagangnya sangat ramah sekali dan untuk makanan-makanan ataupun minuman disini harganya sangat terjangkau dari kedai makan ini kita bisa menikmati keindahan alam kota Dieng dari puncak batu pandang ratapan angin teman-teman setelah sampai puncak disayangkan ini kita tidak dapat melihat secara langsung keindahan kota Dieng karena saat kami sampai di puncak ternyata kabut yang berada di segeliling menutupi keindahan yang ada di kota Dieng nah teman-teman kita tetap melanjutkan perjalanan meskipun kita tidak bisa melihat secara jauh keindahan kota Dieng kita dapat menikmati dinginnya tempat wisata batu pandang ratapan angin ini teman-teman sampai disini perjalanan kita berjalan-jalan di batu pandang ratapan angin sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati